Banjir merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Labuan Batu dan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dua kabupaten di Sumatera Utara ini terendam banjir dengan ketinggian dari 1 hingga 2 meter. Hujan deras yang mengguyur sepanjang Sabtu pagi hingga petang mengakibatkan beberapa aliran sungai tak dapat menampung depit air hingga akhirnya meluap ke pemukiman warga. Di Kota Padang, Sumatera Barat dianggap provokator saat menggelar unjuk rasa belasan mahasiswa ditangkap aparat gabungan Polri dan TNI. Aparat juga membubarkan aksi unjuk rasa mahasiswa karena tak miliki izin. Mereka juga diduga akan menghadang kedatangan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dalam unjuk rasa, para mahasiswa meminta Wakil Presiden Yusuf Kala mendesak transparansi anggaran kampus Andalas. Diduga stres, seorang anggota polisi di Bengkulu, Aib Tuyopi, mendebak tetangganya sendiri. Tanpa alasan yang jelas, anggota Polres Pagar Alam Sumatera Selatan tersebut melepaskan tembakan sebanyak 3 kali dengan senapan angin ke bagian kepala korban. Mendapat laporan warga, aparat Polsek Selebar Kota Bengkulu langsung melakukan penengkapan di rumah pelaku. Namun saat ditangkap, pelaku melawan dengan senjata tajam hingga akhirnya melukai kandit reskrim Polsek Selebar Ibda Soni Lubis di bagian terlapak tangan. Untuk melumpahkan pelaku, polisi pun menembak pelaku di bagian kaki. Di Pekalongan Jawa Tengah, seorang balita ditusuk ibu kandungnya sendiri di bagian perut. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung bergegas membawa balita es ke rumah sakit Islam Pekajangan. Menurut warga sekitar, pelaku bernama Annie memang terkenal kerap kasar dan sering marah kepada anaknya. Annie diduga mengalami depresi usai ditinggal suaminya keluar kota. Hingga Sabtu sore kondisi bayi es masih kritis, sementara Annie telah diamankan di Polsek Bojong, Pekalongan. Pasca menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit, Eca, si putri tidur, kembali ke rumah. Ia pun mulai aktif dan ceria melakukan hobi-hobinya seperti menyanyi dan menari. Sobe nafas, sobe nafas. Hampir sebulan tidak bersekolah, Eca pun sudah tidak sabar untuk kembali belajar dan bertemu teman-temannya. Meski sudah kembali pulih, orang tua Eca akan tetap berkonsultasi dengan psikiater untuk mencegah Eca mengalami tidur panjang kembali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Liputan melaporkan untuk NET.